Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jepri Krenner, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senang biasa dalam lindungan Allah SWT dalam keadaan sehat dan selamat Baik, Sahabat Jepri Krenner Kali ini saya akan menyampaikan satu komplit tentang dasar-dasar pemadaman kebakar Kita awal terlebih dahulu dengan definisi kebakaran Kebakaran menurut perda DKI no. 03 tahun 1992 adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat menyelamatkan keselamatan jiwa maupun harta benda Sedangkan menurut MFPA atau National Fire Protection Association Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada yaitu bahan bakar yang mudah terbakar oksigen yang ada di dalam udara dan sumber energi atau panas yang berakibatkan menimbulkan kerugian pada harta benda cidera dan bahkan kematian Api terbentuk karena tiga elemen utama atau biasa kita sebut dengan teori segitiga api Yang berikutnya adalah tetrahidron api Tetrahidron api adalah satu reaksi kimia berantai yang terus menerus antara elemen oksigen panas dan bahan bakar dalam proses terjadinya api Jadi pada definisi tetrahidron api ini diartikan ada empat unsur yang terlibat dalam terciptanya api Maka di dalam teori tetrahidron api ini harus ada satu reaksi kimia agar api terus terbakar dan terbakar dan terbakar yaitu kita sebut dengan reaksi kimia berantai Akibat kebakaran itu bisa terdiri dari dua macam yaitu akibat yang tidak langsung atau bukan non thermal yaitu bisa diakibatkan dalam hal ini adalah karena gas beracun hasil dari pembakaran gas karbon dioksida atau CO2 atau gas karbon monoksida atau gas CO dan ini biasanya adalah mengancam pada manusia sedangkan akibat panas langsung atau thermalnya ya tentunya produknya adalah berupa panas dan hal ini adalah bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian aset serta pencemaran lingkungan dan bahkan juga bisa menyebabkan korban jiwa jika sifatnya adalah suatu ledakan baik sahabat safety planner kita sekarang akan sampai pada fase-fase kebakaran awal terjadinya api atau kebakaran itu biasanya tidak terduga dan juga sumbernya pun kita tidak tahu dan biasanya faktor pemimpinnya adalah karena terjadinya energi panas yang tidak terkendali bila energi panas tersebut kontak dengan bahan bakar maka akan terjadi penyalaan awal nyala api akan menjadi besar besar dan meluas dan bila cukup media penghantarnya maka akan berkembang menjadi lebih besar lagi sehingga jalan baliknya adalah kalau seandainya bahan bakar tersebut adalah bahan cair biasanya memerlukan waktu 3 menit sedangkan kalau seandainya bahan padat waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit terjadi penyalaan yang serentak atau yang kita biasa sebut dengan flash over pada tahap ini tentunya api sudah berkembang sedemikian cepat sedemikian hebat sehingga tidak mungkin akan bisa kita kendalikan lagi sehingga periode waktu 3 sampai 10 menit ini adalah biasanya kita sebut dengan periode waktu emas atau golden time period waktu yang bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk pemadaman kebakaran biasanya temperatur serta intensitas nyala api ini akan sangat besar sekali dan sumurnya bisa mencapai 600 hingga 1000 derajat celcius dan hal ini ini akan dipengaruhi oleh sifat flammability daripada bahan yang terbakar termasuk juga kuantitinya seberapa besar serta jenis material yang terbakar kebakaran atau api akan mulai surut dan madang apabila keseimbangan reaksinya sudah tidak mulai seimbang selama dalam periode golden time period tadi kita mampu mengendalikan kebakaran maka kita bisa memadamkannya tapi di luar golden time period tadi maka kami sarankan untuk meninggalkan lokasi mari kita pelajari klasifikasi kebakaran yang pertama adalah kebakaran kelas A ini adalah kebakaran yang melibatkan atau yang terjadi oleh karena bahan padat organik contohnya kayu kain kertas plastik karet dan lain sebagainya A disini berasal dari kata ash atau debu sekarang kelas kebakaran berikutnya adalah kelas B kebakaran kelas B adalah kebakaran yang melibatkan yang melibatkan bahan bakar cair atau gas yang mudah menyalak flammable liquid contohnya adalah gasolin oli oli gris solar dan lain sebagainya B adalah berasal dari kata boil atau mendidih kebakaran berikutnya adalah kelas C yaitu yang diakibatkan oleh listrik jadi kebakaran yang melibatkan karena peralatan listrik yang masih beraliran ini adalah disebut dengan kebakaran kelas C dalam kebakaran yang terjadi setelah pemadaman listrik sudah dilakukan maka biasanya kebakaran ini akan berubah menjadi kelas A atau mungkin juga kelas B tergantung dari bahan bakar yang terbakar dan C disini adalah berasal dari kata current atau arus listrik berikutnya adalah kelas D yaitu kebakaran yang diakibatkan atau yang melibatkan karena logam atau combustible metal contohnya adalah magnesium titanium zirconium sodio dan lain sebagainya D adalah berasal dari kata ding atau bunyi kebakaran tambahan yang selama ini mungkin jarang kita dengar yaitu kelas E dan kelas K dan kebakaran ini adalah sudah terdapat terdaftar di dalam NFPA 10 2018 klasifikasi kelas E itu adalah kebakaran oleh bahan-bahan radioaktif sedangkan kebakaran klasifikasi K itu adalah disebabkan oleh lemak dan minyak dari masakan jadi pada prinsipnya kita sudah harus paham teori segitiga api karena teknik yang akan kita gunakan untuk pemadaman api sebenarnya adalah dengan melakukan pemisahan terhadap tiga unsur tersebut sehingga api dapat kita padangkan yang pertama adalah dengan cara sterilization yaitu memutuskan suplai bahan bakar kemudian yang kedua adalah smoothering yaitu menurunkan kadar oksigennya dan yang ketiga adalah dengan cara cooling yaitu mendinginkan atau menurunkan suhu bahan bakar di bawah suhu penyalaan atau flashpoint dan yang keempat adalah dengan cara memutuskan reaksi kimia belantai yang biasanya kita menggunakan clean action seperti halogen kita akhiri untuk video kali ini dan kita akan terjumpa lagi salam safety man